Intro Halo agan persenner sekalian, gimana kabarnya? Mimin doakan semoga sehat dan sukses selalu. Di film kali ini, Mimin akan bercerita tentang film berjudul Riot. Film ini menceritakan tentang seorang polisi bernama Copper Jack Stone yang dengan sengaja menjebloskan dirinya ke penjara agar bisa bertemu dengan gembong mafia terkenal Rusia yang telah membunuh istrinya. Mafia itu bernama Balam yang bukan hanya penjahat namun dia juga adalah penguasa yang sangat licik dan berbahaya yang mengendalikan kepolisian dari balik jeruji besi. Selnya adalah kamar pribadi mewah yang dibangun khusus untuknya yang tidak bisa didapatkan oleh kebanyakan napi yang ditahan di sana. Bahkan sipir takut masuk ke wilayahnya di penjara. Namun meski dikelilingi oleh antek-anteknya yang setia dan penjaga di sel mewahnya yang terpisah Balam tidak tahu Jack akan datang kepadanya untuk membalaskan dendam keluarganya yang telah dibunuh Balam. Balam memang tangguh tapi Jack lebih tangguh. Akankah balas dendam Jack membuahkan hasil? Yuk kita cari tahu saja di alur ceritanya. Let's check it out. Let's check it out. Let's check it out, okay? It wasn't personal. I'm going to kill her because of you. I'm going to kill her because of you. Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi bernama Green. Ia tampak sedang mengenakan pakaian yang lengkap dengan topeng agar identitasnya tetap rahasia. Green dikirim untuk mengantarkan sejumlah uang kepada Balam. Seorang napi kelas atas yang mendapat fasilitas mewah di penjara lengkap dengan pengawal pribadinya. Meski berada di dalam penjara, Balam yang merupakan seorang gembong narkoba tetap bisa menjalankan bisnisnya dan mengatur peredaran narkoba di dalam dan di luar penjara. Tidak hanya itu, Balam juga menjalankan bisnis perdagangan senjata dan manusia. Balam memilih untuk tinggal di penjara karena musuh-musuhnya tidak bisa menyentuh Balam di sana. Apalagi setelah kepala Balam dihargai 1 juta dolar. Tak heran jika banyak pembunuh bayaran dikerahkan untuk membunuhnya. Di sisi lain, narki dana baru yang akan ditempatkan di penjara yang sama dengan Balam kemudian diarahkan ke selnya masing-masing. Namun sebelum itu, seorang napi bernama Jack Stone didekati oleh Sipir Green karena Jack dijebloskan ke penjara setelah melakukan perampokan dan pembunuhan seorang polisi yang tak lain adalah rekan dari Green. Kesal, Sipir Green kemudian meninju perut Jack dan mencibir dengan mengatakan bahwa Jack tidak akan bertahan lama di penjara. Seminggu sebelumnya, Jack dan dua temannya merampok sebuah bank untuk mendapatkan bukti sah yang dapat digunakan untuk mengungkap tindakan korupsi dan penindasan oleh pejabat pemerintah. Serta beberapa oknum polisi korup yang bekerja dengan Balam. Terima kasih telah menonton! Setelah mendapatkan uang dan informasi yang diperlukan, Jack langsung kabur dari sana. Tapi kemudian, Jack dan dua rekannya dikeliling oleh polisi, di mana kedua rekannya ditembak mati oleh polisi. Jack berhasil kabur dan melarikan diri ke sebuah gedung setelah melumpuhkan beberapa petugas polisi. Saat Jack hendak pergi, tiba-tiba seorang polisi menodongkan pistol kepadanya dari belakang, lalu mengancam akan menembaknya. Jack berbalik dan melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya yang asli kepada polisi yang membuat polisi itu sangat terkejut karena Jack adalah sesama polisi. Tanpa pikir panjang, Jack langsung mendorong polisi tersebut sampai terjatuh dari atas parkiran, di mana polisi tersebut langsung tewas sementara Jack selamat. Jack sengaja melakukan ini karena petugas polisi itu adalah salah satu polisi yang terlibat dalam pembunuhan istri Jack. Setelah itu, Jack membawa semua barang bukti dan informasi terkait tindak pidana korupsi tersebut kepada seorang reporter bernama Teresa dan meminta Teresa untuk mengusut serta melaporkan kasus tersebut ke kejaksaan. Jack ditempatkan di sel dengan seorang tahanan bernama Silva. Saat makan siang, seorang napi bersama Semyon, sepupu Balan, meminta uang keamanan kepada napi baru. Pria pertama yang didatanginya sebut saja bernama Ucok. Si Ucok ternyata menolak memberikan uang kepada Semyon yang membuat ia langsung dihajar di tempat. Setelah itu, Semyon mendekati Jack dan berniat meminta uang kepada Jack. Namun sebelum Semyon sempat mengancam Jack, Jack terlebih dahulu menyerang Semyon dan menjatuhkannya serta anak buahnya. Para penjaga kemudian memasukkan Semyon dan anak buahnya ke dalam sel isolasi, sementara Jack melanjutkan makan siangnya dengan santuy. Jack kemudian dibawa oleh penjaga ke sebuah ruangan untuk berinteraksi dengan Balan melalui kamera CCTV. Balan kemudian memperingatkan Jack untuk tidak mengganggu bisnisnya di penjara, dan mengingatkan Jack tentang kematian istrinya yang dibunuh oleh Balan dan anak buahnya. Balan juga mencoba mengancam Jack, tetapi Jack tampaknya tidak terlalu terpengaruh dengan ancaman Balan. Karena ketika sebuah ruangan, dia tetap di sebuah kastil. Tidak. Saya percaya itu untuk menurutkan saya di sini, Jack. Bagaimana dengan kamu, Jack? Saya tidak ada di sini untukmu, Balan. Tidak di sini. Dan siapa yang kamu memberi ini untuk melakukan apa-apa? Untuk melakukan apa-apa? Untuk melakukan apa-apa yang telah menonton! Malam itu, Jack tiba-tiba diserang oleh tiga tahanan yang membobol sel tahanannya. Tapi Jack berhasil melumpuhkan ketiganya dengan mudah, bahkan tanpa membangunkan Silva. Sementara itu, Trisa yang mendapatkan arsip informasi korupsi oleh pejabat pemerintah dan oknum anggota kepolisian, berusaha mengusut informasi tersebut dan mencari tahu tentang identitas Jack Stone. Keesokan harinya, Trisa pergi ke kantor kejaksaan untuk menemui Jack. Namun, Jack tiba-tiba harus menghadiri rampat penting. Sehingga Trisa diminta menyerahkan berkas keterangan tersebut kepada asisten Jack bernama Mark. Trisa tidak percaya pada Mark, lalu mengatakan bahwa dia akan kembali lagi untuk bertemu langsung dengan Jack. Trisa ternyata menunggu di depan kantor kejaksaan untuk menemui Jack secara langsung, dan menceritakan informasi yang didapatnya tentang korupsi oleh pejabat pemerintah dan oknum anggota kepolisian. Setelah itu, Trisa mengunjungi Jack di penjara dan mengatakan bahwa dia sedang menyelidiki informasi yang diberikan Jack kepadanya. Jack kemudian meminta Trisa untuk berhati-hati dan menggunakan informasi tersebut dengan baik. Setelah kembali ke selnya, Jack kembali mengenang saat-saat indah bersama isirinya yang kini telah meninggal. Seorang tahanan bernama William kemudian mendatangi Jack dan menyuruhnya untuk meningkatkan kewaspadaannya setelah menyerang Sam Yon. Tapi Jack mengatakan bahwa dia tidak takut Sam Yon atau Balam, dan bertanya di mana sel tahanan Balam. William mengatakan bahwa itu berada di restricted area yang sangat dirahasiakan. Bahkan banyak sipir tidak mengetahuinya. Sin kemudian beralih dan menunjukkan suasana di penjara wanita di mana dua napi wanita tampak berkelahi. Penjaga kemudian datang dan mengamankan dua tahanan itu, di mana salah satu dari mereka dibawa ke suatu tempat dengan kepala tertutup. Wanita bernama Alena itu rupanya dibawa ke hadapan Balam, di mana Sam Yon dan beberapa tahanan lainnya juga ada di sana. Sam Yon dan para tahanan laki-laki terbukti mencari keuntungan pribadi dengan menjual narkoba dan meminta uang jaminan tanpa sepengetahuan Balam. Sedangkan Alena dibawa ke sana karena telah menghajar salah satu antek wanita kesayangan Balam. Balam kemudian mengadakan kontes dengan hadiah 100 ribu dolar untuk siapapun yang bisa membunuh Jack Stone dan membawa kepala pria itu ke hadapannya. Jack Stone. 100.000 dolar. Fiat. Tidak bisa menjawab. Aku, Jack Stone. Setelah William mengetahui tentang kontes 100 ribu dolar itu, dirinya langsung memberitahu Jack tentang hal itu. Tanpa basa-basi lagi, para tahanan lain mulai mengeroyok Jack untuk memenangkan kontes Balam. Tapi Jack dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua dengan bantuan William. ườngеше M masih teruskan ketahuan yang bersama. Jangan bergerak. Jangan lupa di sana. Jangan lupa di sana. Jangan lupa di sana. Di sisi lain, Balam menerima telpon dari Jaksa Wilayah Johnson yang mengatakan bahwa seorang reporter wanita memiliki bukti dan informasi terkait korupsi pejabat pemerintah dan juga oknum anggota kepolisian yang bekerja dengan Balam. Balam kemudian meminta Jaksa untuk menyingkirkan reporter wanita itu sedangkan dia yang akan menyingkirkan Jack Stone. Saat bekerja di binatu atau di ruang cuci, Jack mendapat serangan lagi dan kali ini datang dari sipir penjara yang lagi-lagi memukuli Jack. Setelah meninggalkan ruang cuci, Jack dihadang oleh sekelompok tahanan yang hendak menyerangnya. Tapi sebelum itu terjadi, Jack berkata jika 100 ribu dolar dibagi dengan jumlah tahanan yang akan menyerangnya itu, maka setiap orang hanya akan mendapatkan 11 ribu dolar. Karena dianggap tidak sepadan dengan risikonya, para tahanan itu akhirnya mengurungkan niat untuk menyerang Jack dan berjalan pergi. Di tempat lain, Trisha memberitahu temannya Allison tentang balam dan pejabat pemerintah yang melakukan korupsi. Sementara itu di penjara wanita, Alena menemui antek wanita balam bernama Kat dan meminta maaf atas perintah balam. Tapi kemudian, Alena sengaja membuat Kat marah. Jadi mereka bentrok lagi dan Alena pura-pura tidak sadar saat Kat memukulinya. Alena kemudian dibawa ke ruang medis untuk mendapatkan perawatan medis. Ketika para dokter dan perawat pergi, Alena segera melepas borgolnya. Mengambil beberapa alkohol dan obat-obatan dan menyembunyikannya di ember pel yang sering digunakan William. Lalu menyelinap ke ventilasi udara untuk menemukan lokasi ruang CCTV. Terisak kembali mengunjungi Jack di penjara, dan memberitahunya tentang pembantaian yang dilakukan oleh anak buah balam. Di sisi lain, Alena yang sudah mengetahui lokasi ruang CCTV tersebut, kemudian bergegas kembali ke ruang medis sebelum ditangkap. Namun sayangnya perawat itu sedang menuju ke ruang medis. Untungnya, William segera datang dan mengalihkan perhatian perawat sehingga Alena bisa menyelinap kembali ke ruang medis tanpa diketahui. Sementara mereka mengamati situasi bersama, Jack bertanya kepada William berapa lama dia menyamar. Ternyata Jack tahu bahwa William bukanlah tahanan sungguhan, melainkan agen FBI yang menyamar. William sengaja menyamar sebagai tahanan untuk mengekspos petugas polisi yang korup dan anggota yang terkait dengan balam. William telah menjalankan misi penyamaran selama 6 bulan, dan Alena adalah rekannya. Setelah menjelaskan semuanya kepada Jack, keduanya kemudian diserang oleh tahanan lain. Karena dianggap memicu keributan, Jack dijebloskan ke sel isolasi, sedangkan William diminta menghadap Warden Blaine di kantornya. Blaine mengancam William untuk memberinya sejumlah uang jika William masih ingin bertahan di penjara. Karena William telah menyerang kaki tangan balam, dan penjaga penjara tidak dapat memastikan keselamatannya tanpa uang keamanan. William, saya harus mengatakan, saya tidak pernah mempunyai alasan untuk menjawab itu hingga hari ini. Ya, untuk harga. Di blok A, ya, di blok B, Losef adalah anak-anak Balaam. Saya tidak memberi kakakmu, beritahu saya, apakah kakakmu yang kakakmu worth saying? Sementara itu, Trisa kembali mencoba menemui Jaksa wilayah Johnson. Tetapi asistennya mengatakan bahwa Jaksa tidak bisa ditemui karena dia memiliki urusan penting. Mark kemudian menyarankan kepada Trisa untuk memberikan informasi yang dia ketahui kepada FBI. Tidak lama kemudian, Balaam menerima kunjungan dari putrinya, jadi dia dibawa pergi dari selnya. William kemudian memberi isarat kepada Alena untuk segera memulai aksinya saat Balaam meninggalkan selnya. Alena lalu berpura-pura tidak sadarkan diri yang membuatnya segera dibawa pergi oleh sipir penjara. Tapi kemudian, Alena dan William langsung melumpuhkan sipir itu. Agar Alena bisa menyelinap ke ruang CCTV, sementara William menuju ruang kontrol setelah menyamar sebagai salah satu penjaga penjara. Melalui kamera CCTV, Alena mengetahui bahwa Balaam akan segera meninggalkan ruang kunjungan setelah putrinya melampiaskan semua kekecewaannya pada Balaam karena menjadi gembong kriminal. Mengetahui hal ini, William kemudian membuka pintu sel isolasi dan membebaskan Jack. Setelah melumpuhkan sipir, Jack diberitahu oleh William bahwa dia dan Alena akan membantu Jack menuju ke tempat Balam. Jack segera menyamar sebagai salah satu penjaga penjara dan mengikuti arahan dari William dan Alena. Namun tak lama kemudian, sipir Blaine dan beberapa penjaga penjara mengetahui bahwa seseorang telah membobol ruang CCTV itu. Alena bergegas keluar dari sana melalui saluran ventilasi. Karena tidak ada waktu lagi dan Balam hampir sampai di selnya, William kemudian membuka semua pintu di penjara yang menyebabkan kekacauan di mana-mana. Kekacauan pun terjadi ketika para napi berbondong-bondong menyerang sipir penjara. Sipir Green putus asa, mencoba melarikan diri tetapi diblokir oleh Jack yang mendorongnya ke sekelompok narapidana yang langsung menghajarnya. William dan Alena juga tampak sibuk menghadapi serangan yang datang kepadanya. Sementara Jack yang akan menuju ke tempat Balam berpapasan dengan Simeon, sehingga mereka mulai berkelahi lagi. Simeon berhasil menusuk perut Jack dengan pisau, tapi Jack masih bisa mengalahkannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di tempat lain, ternyata Alison bersekongkol dengan Jack dan mendapat tugas untuk membunuh Trisha serta menghancurkan informasi yang dimilikinya. Alison hampir membunuh Trisha sebelum akhirnya seorang agen FBI datang dan menyelamatkan Trisha. Yang mana agen FBI tersebut tidak lain adalah Mark. Selama ini, ternyata Mark menyamar sebagai pegawai kejaksaan untuk mengungkap korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Wilayah Johnson dan pejabat pemerintah lainnya. Kembali di penjara, ketika William berhasil melumpuhkan Warden Blaine dan penjaga lainnya, Jack akhirnya berhasil menemukan Balam, di mana mereka kemudian berduel satu sama lain dalam pertarungan tangan kosong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat Jack jatuh tak berdaya, Jack kembali teringat mendiang istrinya yang kemudian membuat Jack bangkit kembali hingga akhirnya berhasil menghabisi Balam dan membalas kematian istrinya. Tak lama kemudian, tim Sweat tiba dilapas dan berhasil mengamankan situasi. William kemudian bertemu Jack dan memperkenalkan Alena kepadanya. William juga mengatakan bahwa bosnya ingin berterima kasih padanya karena membantu memberantas komplotan Balam di dalam dan di luar penjara. Jack juga berterima kasih kepada mereka berdua karena membantunya membalas dendam. Semua pejabat pemerintah serta anggota kepolisian yang terbukti korupsi dan bekerja sama dengan Balam akhirnya ditangkap oleh FBI. Film berakhir dengan memperlihatkan Jack dijadikan tawanan oleh William, di mana nantinya Jack akan dipromosikan sebagai agen FBI dan menjadi partner William. Pesan moral dari film ini adalah jangan takut menegakkan keadilan dan mengungkap kebenaran seperti yang dilakukan Jack, William, dan Trisha yang secara tidak langsung bekerja sama mengungkap korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah dan para oknum polisi korup. Nah perseners, selalu nantikan video dari Mimin dengan cara subscribe channel 99% Movie. Konten kami akan selalu butuh support kalian. Untuk ide film dan cerita kami tunggu komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton and bye-bye. sub indo by broth3rmax